PT Adikaria Persero TBK mendapat gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU senilai 91 miliar rupiah. Gugatan itu diajukan Mahfud Suroso sebagai pemohon 1 dan Duta Sari Citra Laras pemohon 2 PKPU atas perseroan. PT Adikaria Persero TBK emiten berkode saham Adi mendapat gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU senilai 91 miliar rupiah. Gugatan itu diajukan Mahfud Suroso sebagai pemohon 1 dan Duta Sari Citra Laras pemohon 2 PKPU atas perseroan. Rinciannya, Mahfud Suroso sebagai penggugat 1 atas perseroan mengajukan gugatan senilai 25 miliar rupiah dan Duta Sari Citra Laras sebagai penggugat 2 mengajukan nominal gugatan sebesar 66 miliar rupiah. Mahfud Suroso tidak lain adalah Direktur Utama Duta Sari Citra Laras. Duta Sari merupakan subkontraktor kerjasama Operasi Adikaria dan Wijaya Karya. KSO Adiwika sebagai kontraktor pelaksana pada pekerjaan proyek pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Bertindak sebagai pemberi kerja yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada 10 Desember 2010. Rosie Sparta, Korporat Sekretari Adikaria menegaskan, mengenai gugatan PKPU itu perseroan belum menerima panggilan resmi atau pemberitaan resmi oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat. Oleh sebab itu, Adikaria masih belum mengetahui nilai gugatan atau tuntutan dalam permohonan PKPU dimaksud. Merespons gugatan itu, Adikaria terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait dan memastikan proses pelaksanaan permohonan PKPU dilakukan dengan upaya maksimal. Rosie pun menambahkan, sebagai perusahaan terbuka dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan secara benar, Adikaria berkomitmen menuntaskan kewajiban sesuai ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. Permohonan PKPU itu tidak berdampak negatif terhadap operasional perseroan. Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih telah menonton!